subu nah ya bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Dimas Sena, channel Jowo Seng Jomboni yaudah bersama dengan ko Marcel mumpung kita disini kalo kita buat satu konten memang benar wissh yaudah pertemuan kita kan ini memang jarang-jarang jarang sekali ko ya kita harus buat 10 konten lebih maksuh 4 tahun sekali bro, bayangin bro ya terus kaya event apa baik oke ko sekarang kita mau ngapain nih ko oke kita mau baca baca lagi seperti biasa kita mau main terawang terawangan lagi ini selain disini jenengan bisa di terawang penonton juga atau bisa dengan cara gimana ko kalau mau di terawang pribadi maksudnya ko boleh ke instagram aja langsung instagramnya marcel wen nanti ada disini ada disini bro ya iya bisa dmai dengan IG apa WA ya bisa IG ini ada WA WA ini langsung bro ya nanti bakalan dirimu nanti diramalko marcel kemarin baru diramalko 6 bulan yang lalu terus sekarang bakalan enak mandor mungkin mandor tutup kamu tau ya nanti mau disulapi mau menggagalkan sulapku mau mandor sekarang ada lagi bro ini bakalan diramalko apa yang diramalko nanti liat aja konten ini seru ini bro ini bakalan diramalko mau diramalko diramalko bahkan bisa suka mas masaknya rezekinya cukup sampe lahirnya desember tanggal 10 apa sekitarnya apa gak tau gak tau apa-apa ini orang abang pokoknya gak tau apa-apa oke ini tentang apa rezekimu ya rezekinya rezekinya oke ini ini kartu tarot ini kartu yang di go seluruh pembaca tarot di dunia pembaca tarot kan ibaratnya ini gambaran oke cukup siji gambaran kita seru-seruan satu dulu aja buka nah ini di cukup mandor ini king of cup ya king of cup artinya apa mas king of cup gambar ini raja rajanya kalau piala 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 ngerti piala tau piala ini kayak orang misalnya sampean ini melu lomba tau tau jaman silik melu lomba balap karung lomba nyanyi menang itu piala nah piala ini artinya penghargaan prestasi jadi ketemu kartu ini artinya ini semenjak mandorik ke bungkor dimasih ini bakalan sukses nih aku ngomong amin serius karena ada simbolnya bakalan sukses ini maksudnya apa ya pertanda lah pertanda baik karena dia dimasih bakalan keras korokoncon dan ternyata ternyata itu ya bagian masa lalu ini karir mandorik luar biasa itu asalkan sudah pisah kalau dimasih luar pisah mau main cerdak ya misalnya kerja dewa itu kan berbicara berbicara ya lanjut cukup nih teko teko ini tentang rezeki ya sampai teko 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 berkecimpung keuangan lah ini ini aku ngomong 6 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 tetap yang yang pengeluarannya kayak rocok ini hari-hari ini 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 maksudnya aku pakai duit yang apa ya untuk duit untuk untuk diwat besar pasar dari tiang ini ini gimana orang? hari-hari ini memang tenang tenang? ya hari-hari ini kayaknya tuku kayu padahal gue ranyekl kayaknya 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 tuku kayu kayu ini memang pandur juga pengen bangun rumah bro jadi ini dicicil kok kalau orang di desa kan memang dicicil dari beli kayu dulu terus beli pasir dulu ya seperti itulah nah itu gue kan proses abis itu ngeraun langsung jubur ngeraun langsung jubur kecuali turunan abis itu sekongisor sih tapi misalnya biasanya kayaknya ngerti merinti sekongisor terus ngerti-ngerti bangun rumah kalau dimas ini lebih hati-hati ngambil duitnya lebih hati-hati biasanya tapi ceritanya langsung dike harta langsung gede biasanya malah hilang ngambil dan sebagainya orang bener malah hilang harta ini simbol bahwa kesampaian ini keborosannya terlihat sebenarnya itu keborosan pengeluaran pengeluaran yang banyak ini terlihat jadi aku udah nabung dari sekarang mumpung momennya tepat nah momennya kan tepat yang lu dimas gak tau lanjut apa ini uangnya rejeki 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 ke depannya kita cerah ke orang ke depannya ke depannya cerah iya cukup nah simbolnya ini mandorinya cukup di lalai hape-ape terus 3 of cup ini simbol kemenangan makanya ada orang yang telur nyakal piala tangannya yang duur nyakal piala bujanya telur ada orang cip ya aku hati-hati kalau duitnya aku enggak 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 rata-rata orang sukses ini orang sukses orang sukses itu orang setia aduh ribet ngeragati orang nah ini aku ngomong piala ini kedepannya berkilau ini aku ngomong ini ini sekarang tahun 2002 22 22 2025 sampai paling orang kecekel tepul tanah amin amin karena cita-citanya mandor tuh pengen rumah sendiri kok kan sudah suami istri masih ikut orang tua itu kan pengennya mandor itu pengen punya rumah sendiri sama istrinya ini orang 2025 2026 sampai pisau kecekel tanah minimal minimal kecekel tanah minimal maksimal maksimal maksimalnya maksimalnya lanjut lanjut apa apa asmara dibahas ini asmara ini asmara ini ini mas dan asmara juga dibahas semua ini simbolnya Queen of Pentacles ini ada simbol wanita memegang poin mas artinya rezekimu hoki ini ada yang bojone sampeyan pendorong pendorong rezekimu bojone maksudnya bojone ini misalnya sampeyan ini ibaratnya kayak hoki lah bojone ini siapa jenanya ibadah 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 berarti cemam tetap 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 tapi jenanya bojone hoki-hokian tapi misalnya bojone orang membawa hoki biasanya merupi 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 pakaian jalukan tuntutan jaluk perna-perna sampeyan itu penghasilan terus mergo bojone biasanya yang tidak membawa hoki tapi ini aku ngomongnya dorongan bojone sampeyan tapi gak hoki berarti keberuntungannya tinggi ngomong itu ngomong itu iya itu dorong teruskan kerja udah kerja udah kerja tapi itu kita ngesal iya orang mah lakian sama dipe terus pecah-pecah gak kerja iya yang gak kerja pukulnya kepih nah iya udah kepih gue kan semangat bojone kan gak mau awal mau kerja nanti mbaidah yang mau kerja jadi orang mau apa jenanya ini ngomong antok ini juga membantu juga di rumah juga kerja pembawa pecah gue sih ngapain kok yang mau nunggu jadi orang kakek tuh kayak kerja-kerja deh lehal-lehal yang ngomong itu orang aku ngomong ini istri pembawa hoki ya tujuhnya Mbak Ida yang nonton ini mesti seneng dari itu pembawa hoki sampeyan gue masih mas mandor mas mandor mas mandor iya lanjut lanjut apa nih mau nonton ganti mas yuk ganti 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 king of sword king of sword ini artinya sword pedang pedang ini ini kartu ini bisa disebutkan sebagai pikiran sampeyan mungkin terlalu ngoyo kesel pikiran stress ini anak maksudnya kan kudu kolaborasi dua orang ya sampeyan kalau Bojone sampeyan jadi ini sampeyan ibaratnya sampeyan gak ada masalah tapi Bojone ini terlalu stress pikiran ini juga berpengaruh ya tapi ini aku ngomong king ini simbol raja raja kan simbol kejayaan jadi ini sampeyan tanya masalah keturunan aku ngomong ini bakal ada keturunan bakal ada potensi punya keturunan yang baik walaupun terlepas yang namanya keturunan tetap Tuhan yang menentukan yang diatas yang menentukan tapi ini aku ngomong sampeyan itu punya potensi besar untuk mendapatkan keturunan nikah setelah tahun itu sabar sih tapi yang habis lima tahun nuruh diketurunan ada juga tapi ini aku ngomong sampeyan sabar aja sabar aja ini Bojone juga sering ditinggal tinggal agar proyekan mau lain kayaknya tak tinggal jadi kayaknya proyek gak jauh tinggal ya misalnya sampeyanku ada waktu luang ke Robojone gitu aku mesti hikmahnya ada keturunan yang baik yang baik yang baik pasti ada tenang aja agak dong ya ada yang baik apa nih apa nih mumpung sepuasnya gitu piteh yang cocok ya 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 piteh aja bahan atau ceringkos kalau pepeh itu nanti ceringkos lah aku akan rakut oke pengen tukup opo aku gak ngomong kameran gimana ya kayak 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 apa ya karir asmara karir karir percintaan karir 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 kalau rejeki bedo karir kerjaan yang rejeki itu keuangan penghasilan karir karir nah nah ini 5 of cup ada karir cerah menunggumu di depan alhamdulillah karir cerah menunggumu di depan alhamdulillah intinya gini ini 5 of cup juga disimulkan sebagai susah duka apa senang dan duka bersama jadi intinya karir ini kan menyangkut pekerjaan jadi jenangannya gawain itu tidak selamanya enak tidak selamanya gak enak udah gak jadi kalau kalahnya kerjaanmu mungkin dimasukau seorang sukses seorang sibuk sampai kegawa jadi jadi seorang keluhan keluhan yang pertama keluhan keluhan yang keluhan itu juga menghianati nah menghianati kayak kayak bencrok dan lain sebagainya tapi misalnya ada keserakahan dan lain sebagainya masalah itu bisa merusak karir ini jadi ibaratnya susah senangnya diterima lagi kerja senang di tempat ini lagi susah juga membentuk diri dikancang itu juga susah senang dikancang susah senang dikancang itu juga pas lagi susah aduh begah aku mau duitnya kok sampai ini itu hasilnya karena jenangannya kerjaan kadang-kadang tidak melulu karena hasil karena proses pertemanan karena proses apa jenangannya ya karena ada relasi ada rezeki benar kok karena untuk untuk pemikiran-pemikiran Anyar untuk inspirasi-inspirasi Anyar aku ngomong ini simbol sebenarnya karyamu bakal cerah dan ngarep cuman 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 kiri cuman 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 contoh peng quais ruang tujuan cuman rupanya alat Sampai ini kalau bojo ini, soal asmara ini harus memperdalam komunikasi juga Jadi misalnya sampai kerjaan di luar kota itu, kuduki diokalan, teleponan Kalau bojo ini kudu, bojo-bojo di jorokelower itu aja Bojo yang jorokelower itu, begini selingkuh Komunikasi Tapi cucu, pernah aku pada suatu ketika itu sore mau tajak bikin video, tukaran aku Kenapa ini? Lawang dikunci, terus saya, kenapa ini? Terus saya pulang, gue sudah enggak usah nge video siswa Ikutin nam, bro Tapi enggak ngomong, siswa itu pesatian Oh, gue Saya sering komunikasi, itu bahaya Aduh, aku lagi sibuk kerja, harus kontek-kontek Karena biasanya wanitanya senang diperhatikan Dengan hal-hal sepele Kalau ngomong ini tukuknya gedok di rumah, ya senang Itu perhatian kecil Iya, iya Diterima untuk ngomong-ngomong Nah, tapi ujianmu ini kok Ujianmu belum datang di waktu dekat ini sih Ini aku ngomong, ujian asmara Mungkin datang di waktu 2-5 tahun ke depan ini kan ada ujian-ujian datang ke kamu Ujiannya macam-macam, bisa juga sampaian ini Duitnya bisa longgar, aku ingin ini aneh-aneh, dsb Nah, gue ujian juga, aku sudah ditahan Ojo sampai kuit terjadi Karena bahaya, ini menyebut hoki mau Karena aku ngomong, hoki ini sampaian kan terletak pada istri Di kartu ini mau Jangan menghianati istri Telak, maka rezekimu lancar Aku ingin lancar, jadi setia Iya, setia Setia apa, sanggup Setia, itu luar kota, setia Tapi kalau setia, jadat bagus Ya, pokoknya Walaupun SMK mau oke sih, ngayu-ayu, setia aku dulu Baik, apa nih? Apa nih? Apa lagi, abis semara terus apa lagi? Semara, karir, keuangan Ya, berbah sampai nak take off Apa nih, aku semuanya, kan udah kebuka Kebuka Apa? Kenapa? 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 Di masa ini Ini bisa dianggak lagi Ini gimana nih, ini gambaran loh Agak, apakah itu akan buat ngewanti-wanti Jadi aku ngewanti-wanti, bukan yang ini Ini bukan yang musrik Tapi apa kok? Ya, ini kan ibaratnya tetap Tuhan yang menentukan Benar dong Karena ini hanya hiburan, gambaran Ya karena ini diomong Menurutku ya Kan bian Ini majalah-majalah ya Sok moco, sodiak, sodiaknya opong Ini asmara ini Ih kok bener ya Ya tidak 100% sih Cuma ya 50-80% lah Ganti-ganti Gambaran Ini gue motivasi Kan lebih baik kita berhati-hati Mencegah daripada mengobati Lanjut Ini pertama apa? Us, bebas Rezeki aku Rezeki, semantap Us, sword Ini as of sword Ya, as of sword ini adalah simbol suatu pedang Nah, ini yang aku ngomong ini adalah awal mula Rezeki Dimas ini dimulai ya Ini tahun 2022 ini rezekinya kan wis api ini Aku ngomong ya, wis api 2022 Kok setiap tahun ini aku ngomong ini akan meningkat terus Ini Dimas ini belum sampai titik puncak Ini aku ngomong Belum di titik puncak Ibarat wong numpak gunung ini Dimas ini masih setengah Pas satu Masih banyak perjalanan-perjalanan panjang yang akan membuahkan hasil Aku ngomong ini Dimas bakal sukses banget sih aku ngomong Saya ini umurnya kayak selama itu 25 25 Misa koyongin ini, aku naik telung kuruh tambah soya medeni mana ini Soya medeni ini Ini urung titik puncak Karena ini masih perjuangan Perjuangan panjang akan membuahkan hasil Aku ngomong soal rezeki Dimas tidak perlu diragukan lagi Buanget yang aku ngomong sih Luar biasa Ya itu Kok tawaran-tawarannya soya aja Ya Ya itu Lanjut Lanjut Karis Karis Semua orang asumat ya Semua orang asumat ya Oke Uwis Ini King of Pentacles King of Pentacles ini simbol raja menyekel duit Simbolnya raja menyekel duit Surah aku bahasa Inggris lah ya Ini raja menyekel duit Artinya raja kejayaan Duit kejayaan Berarti Dimas ini bakal Membanggakan orang-orang terdekat termasuk orang tuanya bareng Ini bakal dibanggakan Ditinggikan setinggi-tingginya Aku ngomong Karena ini kejayaan Dimas ini bakal jadi raja Dalam lingkupnya dia Bakal jadi raja ini maksudnya Rezekimu ini lancar banget ya aku ngomong Karirnya lancar banget Karena simbolnya raja jelas Ini raja kan Orang yang Duitahtan 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 Duit Karisma Bermartabat Aku ngomong ini Bakal Udah kepenak lah Di masa depan Lalu waj Ini raja percaya Kabar aku Bener aku orang Aku selalu ngabarin jenis Wih Ngabarin kau Aku yang pro kertaku Hahaha Iya 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 Pekerjaan kau Lanjut Pekerjaan boleh kau ya Boleh dong Duitahtan Seven of Swords Ini simbolnya no go Nyakal pedang Ini no go nyakal pedang Tadi ini aku ngomong ini Soal usaha ya Dimas ini youtuber ini kan Tidak dilakukan lagi Seperti 4 tahun lalu Singpas Dimas Rene Ta'aramal juga Aku ngomong bakal Duitahtan kerjaan sampingan Dan ternyata Bener juga ya Duitahtan 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 Bahasa sampingan Dan HP ini juga Aku ngomong ya bagus Tapi bukan akhir Dari usaha ini Engkau Dimas ini Bakal usaha-usaha Liannya Sampai ini Bakal usaha-usaha Liannya Selain HP Mungkin dodol apa lah Nantringan Wah Dodol nantringan salah satu ini Engkau dodol apa Meneh kuliner meneh Ya bisa Dua taman bermain Ya bisa Bakal Dua pekerjaan-pekerjaan lainnya Bakal Bakal Dua pekerjaan-pekerjaan lainnya Ini aku ngomong Cuma Dimas ini cocok Unsur Unsur Banyu cocok Sing berhubungan dengan Kerjaannya Berhubungan dengan Unsur Banyu cocok Unsur Kayu cocok Unsur Tanah cocok Telur Tidak punya Unsur Tanah Unsur Banyu Unsur Kayu Kayu Tanah Banyu Nek Banyu ya Kayak kuliner Banyu Cocok Unsur Air Kayak kuliner Sing ada air Cocok Tidak Cucian Motor Cucian Mobil Unsur Air Cocok Unsur Tanah Koskosan Ini aku ngomong Tidak bakal bisa Dua koskosan Tenan Dua koskosan Unsur Tanah Koskosan Cocok Maksudnya ngeklop Karakternya Sampaian Tanah Kayu Kayu Macem-macem juga Furniture Kayu Dekorasi rumah Kayu Interior Kayu Nah aku Teruk Tidak 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 Asmara Asmara Lanjut Ya Allah Dan cekal Dan cekal Dan cekal Aku Serontek Oke Oke Sementetnya ke Knight of Cup Jarang 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 laku Orang Artinya Dimas Kerja keras Dan bertanggung jawab Terhadap anak Dan istri Amin Ya Allah Tidak Serontek 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 Tidak Dimas Zainal Maksudnya Laki-laki muda Sukses Setia Tidak aneh-aneh Tidak 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 Aku bilang ke Knight of Cup ini Apec Ini tinggal Mengumpulkan Pundi-pundi Untuk menjalin rumah tangga Tapi tenang loh Bener Aku cerita Siti Dimas ini menurutku Stepnya bener Karena dia ini belum nikah Tapi sudah punya rumah Punya kendaraan Punya usaha Jadi saat ini menikah Itu berpikir kepenang Karena sudah tertata Karena aku Aku sudah konsultasi Aku curhat pribadi Aku sudah nikah sama dia 5 tahun Dan aku ingin cerai Ada yang nikah Seminggu ingin cerai Ada yang curhat aku juga Maksudnya netizen Karena apa ya Karena nikahnya Asal-asalan Karena nafsu Bisa karena nafsu Yang keluruh Karena dijodohnya Nah ini biasanya Percintaan-percintaan Gampang gagal Biasanya loh ya Dijodohnya itu untung-untungan 50% langgang 50%nya tidak langgang Karena apa? Karena dijodohnya kan Kadang-kadang Kita Sedikit terpaksa Bumbuhan senang Sebenarnya Banyak ketemu Udah ngerti Karakternya kepi Atau sepau tidak Aku ingin cerai Aku ingin cerai Aku ingin cerai Aku ingin cerai Atau tidak Maksudnya Aku ada Apa ya Sinkron lah Aku ada sinkron Sifatnya Kadang-kadang Tidak gagal Aku ingin cerai Terus Yang mana yang curhatku Aku sudah nikah Tapi ternyata Satu tahun Tidak harmonis Ternyata Dia tidak mau kerja Malas-malasnya di rumah Tapi aku cinta sama dia Yang tidak ngopong Intinya Yang rumah tangga Bisa ada pacaran Yang pacaran Misalnya SMA Cinta Ada masalah Putus-putus Rumah tangga Aku ingin cerai Raga Panggungan Aku ingin cerai Uri P.K.P.E. Lagi Biasanya Biasanya gagal Dalam rumah tangga Aku ingin cerai Dimas Semuanya sudah ada Fasilitas lengkap Sukses Dari nikah Nikah kan status Status Statusnya diubah Tadinya Lajang Menjadi nikah Sebenarnya Dia Ini juga Support sistem Dimas Ya 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 Tidak 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 Masih 2 Lanjut 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 Hidup Marah Karir Pekerjaan Pekerjaan Udah Terus apa lagi Terserah 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 Biasanya apa aja aku? Lingkungan Ya kita lihat lingkungan Ya aku lingkungan aku yang penting adalah lingkungan Lingkungan pekerjaan atau bagaimana apakah saya bisa diterima dengan mudah dengan orang-orang baru Ataupun orang-orang lama itu bagaimana Siap Ayo Kita buka lagi Kartunya Ustarr Star itu bintang artinya Star Star itu artinya bintang Ya Bintang ini artinya adalah Barapan baru Ya Bintang kan sinar Tapi sinar yang kecil di langit Sinar yang paling besar di langit adalah matahari Di kartu ini ada kartu matahari Cuma belum keambil dari tadi Desan Nah ini bintang kecil ini berarti kamu punya harapan baik di depan Ya jadi ya kalau aku bilang 80% orang baru akan menerima kamu dengan baik Tulus Tapi 20% nya ada yang dia itu Berpura-pura tulus tapi dia sebenarnya tidak tulus Berpura-pura tulus tapi memanfaatkan Ada 20% Jadi hati-hati ada orang yang kira-kira ya bisa juga baik tapi ada maunya Aku juga harus waspada Aku juga harus waspada Itu sampai terjadi Itu orang terdekat sama orang baru? Iya Aku ngomong kemungkinannya orang terdekat Oh Ya Ya Aku juga berpura-pura 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 Lingkungan Tapi 80% aku ngomong lingkungannya baik sih Positif ya Positif Bisa ngajarin benar Tapi 20%nya ada yang berpura-pura Bermanfaat Orang baru Orang baru atau orang dekat Orang baru atau orang amal Ya kemungkinan besar sih memang orang terdekat kemungkinan besar sih Tapi orang baru kok salah suai dekat ya bisa juga Nah Ada kuih Jadi aku harus hati-hati lah ya Lancar gak aku mengharapnya? Lancar? Cukup ya Nah Kita lihat kartu berikutnya Nah Pets of bone Pets of bone ini seboleh Petir Bledek Ya Petir Petir ini artinya kedepan ya Lekalipunya tetap berlikalipu sih Ini susah payah Susah senang dan lain sebagainya Tapi ini rejeki lancar Ngomong masalah rejeki lancar Cuma maksudnya Aku mau lingkungan sekitar Orang-orang di sekitar itu Sehingga ada yang Men-support Yang menghambat dan lain sebagainya Ada yang gak senang di masjid Sukses Ada yang juga Ada yang ingin menjatuhkan Wos Apa pamer Wos Ini Ini Blablabla Ada yang gak menghambat juga Tapi ada yang men-support dan lain sebagainya Lebih banyak yang support atau yang Jelas lebih banyak yang support Iya Apalagi Lengungan Iya Tapi masalahnya ada petir nih Petir 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 kan datangnya juga gak selalu ada Ilang Cuma campurkan aja dari kita Nah Nah Pro kontra dan lain sebagainya Tapi nih aku ngomong kedepannya lancar Rejeki lancar Ini yang terakhir tuh Oke Oke Siap Ini yang terakhir nih Ini yang terakhir Ini yang terakhir Kok terakhir? Iya Ini yang terakhir Iya Ini yang terakhir Oke Tak jelap Wos Seven of Cup Seven of Cup itu tujuh piala Piala ini berdua baik prestasi Aku mau Ini gak jelasin Aku mau ngelombang untuk piala Tapi piala ini ada pitu Ya Tujuh piala Berarti pialanya banyak Oke Ini aku buat tujuh tahun Kesehatan Ini aku ngomong gimana Sebelum 30 tahun udah nikah sih Sebelum 30 tahun udah nikah Ya mudah-mudahan Satu atau dua tahun ke depan Nah Amin Amin Tahun ngarep Nah orang-orang Tahun ngarep Tapi ini aku ngomong Dimas setelah Rabi Rejekinnya munggah banget Yakin Yakin Setelah Rabi Rejekinnya munggah Buanget Amin Berarti Engkau bisa dinilai sendiri Bahkan nonton itu juga bisa menilai sendiri Gak tau Ini kan Udah nikah ya Single tau Tapi ini rasanya Kau mau nikah Kau langsung jepret Langsung Munggah mungkin Endorsannya Yaitu Youtube Satu juta Bareng lah Sejutanya lah Bareng kok nanti kok Kauan cukup bareng ya bro Marcel pengen Dimas 100 Bareng lah Amin Kayak fitung aku 720 Dimas 850 Iya Seratus ribuan kok Bisa nanti kak Support beri aku Marcel bro Ya perang Ben cepet sejuta Nah siap Amin bro Benisan yang cepung Nah Seper Seper Nah Jadi begitulah bro yang Ini harus pakai apa Ini harus pakai apa Ini harus pakai apa Ini harus pakai apa Masang Cukup 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 Nah ini aku ngomong Sampai cocoknya jasa Bintang jasa Bintang jasa Lantik Mereka Kok yuk Kok yuk Serius Sampai cocoknya jasa Serius Serius Ini juga jasa kok ya Jasa Anda di kota saya itu juga jasa Ya jasa Youtuber kan jasa juga Pelayanan Pelayanan Melayani Jasa cocok Ya jasa ngewangi wong Jasa Nah ini aku ngomong Sampai Ini unsur Ya Unsur banyak Sampai cocok Unsur logam Logam itu seperti apa Mas Ya logam ya Akeh Besi Sampai Dodol besi Panopi Usa Perlasan Nelas logam Nah Toko emas ya Logam Amin Ya Allah Toko emas Disini Sampai Ngekalong Sisi Dalam Langsung Nanti Kayu Kayu Yang dimas Apa mau Banyu Kayu Tanah Nah Terakhir lingkungan Bang Lingkungannya mas ya Ya Anggok Sisi Something yuk Justice itu keadilan sebenarnya Sampaian itu adil memperlakukan orang-orang sekitar Oleh sehingga lingkungan sekitarnya ada orang adil dan iri Apabila ada yang ada di sampaian, Melodimas tambah sukses Atau lingkungannya ada yang iri ke orang-orang sampaian Oh ini bojong, ini dikeingin, ini diluruh orang dan lain sebagainya Jadi lingkungannya itu diperhatikan Karena produk sensitif lingkungannya sampe ya? Lingkungan gitu Iya Aku diimbang dong Aku ngelakuin orang ini, aku ngelakuin orang ini Aku ngelakuin ini, aku bacul sih Bacul aku beli aku, jenisnya aku segan Terus kan aku, bacul juga segan Bacul Guna kuil Tapi lingkunganmu apa sih aku ngomong sih? Gak masalah Iya Jadi kesimpulannya bagaimana aku untuk mandor? Iya Kesimpulannya ini mandor, aku ngomong aku tuh setia kalau Dimas lah Ini wangi sih bener Itu Intinya aku ngomong bakal anak kemajuan Serius loh, 5 tahun Melodimas Gak sampe 2025 Minimal lu ke Cantal Tanah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ya 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 Kucu sadar mas ya Sadar Orang sadar lagi Gak sampe Ibaratnya seperti Mary dan Rabi Ahmad Oke Iya 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 Ini 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 Masalah Asmara Dalam waktu dekat Iso Rabi lah Sebenernya Iso Rabi sih Dari menentukan tanggal baik saja Ya Ya toh Gari menentukan tanggal baik Ya 1-2 tahun lah Kabar baik nanti saya kecepu Siap po Ya toh Siap Rabi Nah kalau masalah Asmara udah bagus Masalah kesiapan rezeki juga Dimas juga sudah luar biasa Cuma ya itu tadi Lingkungan sekitar Harus diperhatikan Tapi ini aku ngomong sih 5 tahun ke depan Dimas Daniel udah jauh Menjadi Orang yang sangat luar biasa siap ngomong Bener Luar biasa Ya ini Ini mungkin video ini juga Bakalan jadi saksi bro dirimu Ngomongnya Perubahannya nanti Dulu kan waktu Pertama kali video kan Dirimu juga bisa Menyimpulkan bagaimana Dari dulu sampai sekarang Dan saya ini mulai mungkin Dari kesini Nanti Setelah pulang Membuat konten-konten yang lainnya Berkarir lagi Bagaimana kan nanti Perkembangannya Ini hati-hati loh ya Ojo terlalu mempercayai orang Soal duit Misalnya Apa Manager Duitnya di pasrah KKB Dan lain sebagainya Hati-hati Karena ada simbol Orang terdekatmu Yang tadi saya bilang Akan ada salah satu yang Berhianat Jadi jangan sampai Jangan sampai Anda mempercayakan Seutuhnya Iya Sobat, sobat, sobat Itu utuh hati-hati Itu utuh hati-hati Jadi Jadi Begitulah Bro Maserun AWD Bro Langsung Ini Instagramnya At Marcel Wen At Marcel Wen Ajo Lali di follow Youtube nya apa kok? Youtubenya Marcel Wen juga Marcel Wen Maser Mas Pasih Ya, di Youtube ada Sodiak-sodiak setiap hari ada Sodiak Aquarius Gemini Sagittarius Untuk peruntungan asmara Karir keuangan ada Tapi kalau sodiak secara umum Ya Secara umum karena yang punya Sodiak Sagittarius Terus otomatis di Indonesia Jutaan orang Gitu kan Jadi gak mungkin semuanya Klop Tapi kalau personal reading Bisa kontak aku langsung Instagram Personal reading Mesti akuratnya lebih tinggi sih Sodiak kan Antara 20-50% Keakuratannya Tapi personal reading bisa 50-80% Menuhiku Oke Cukup semua Terima kasih Terima kasih Kita semua pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Super Super lagi Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh